Uniknya, HMS Malaya tak mengibarkan panji British Ia mengibarkan panji negeri-negeri Melayu bersekutu Lain macam itu Wow, ini menjadi bukti ya guys Ya bukti gitu kan Oh my god Gila-gila banget loh guys Asli, saya baru tau juga Kalau teman-teman gak request, saya juga gak bakalan tau gitu kan soal ini gitu Dan ternyata gitu Ternyata dan ternyata Ini buatan Malaysia Dan yang ditampilkan di sana Benderanya juga daripada negeri-negeri Oh my god Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syakmojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram Yaitu Dukip kisah kapal perang terhebat British dan masjid terindah di Malaysia Wow, oke ini daripada Atrage channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan ini request dari teman-teman sekalian yang ada di Instagram Tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita upload videonya Kita mengganggu siaran ini 30 tahun ini Kalau saya letak masjid-masjid terkenal di Malaysia Nama yang akan muncul dalam kepala ialah Masjid Shah Alam Masjid Negara Masjid Jamik Dan Masjid Pumudia Cantiknya Ok Ia dibina pada tahun 1909 Oh, lawa banget Wow Masjid Pumudia pun dah lebih 100 tahun Ia dibina pada tahun 1913 Dan terletak di Kuala Kangsa, Perang Kuala Kangsa Oh, cantik Walaupun dia yang berasal dari Liverpool Besar kemungkinan dia tak pernah nyanyi lagu You'll never walk alone di Anfield Sebab dia meninggal tahun 1948 Ok Lagu tersebut cuma meletup-letup pada tahun 1963 Selepas dinyanyikan semula oleh Jerry and the Bassmakers Sebuah bank yang berasal dari Liverpool Ok Sebut pasal Masjid Pumudia Kos pembinaan Masjid ini Dipayang oleh British Dengan dana sebanyak 200 ribu dolar selat Ia sebagai tanda terima kasih British Kepada negeri-negeri Melayu bersekutu Yang belanja Kabar paling canggih zaman itu kepada British Yaitu HMS Malaya Oh, ok, ok Berarti ya Ucapan terima kasih daripada British Karena Malayu ya Malaya lah Malaya mungkin Dikatakannya tadi Memberikan kapal yang secanggih itu Dan itu karya cipta orang-orang Melayu dulu ya guys ya Wah Wah HMS Malaya Oh Tidak begitu banyak Cuma 2,945,709 pound sterling saja Hari ini Angka tersebut Benilai kira-kira 237 juta pound sterling Atau 1.268 bilion ringgit Malaysia Wah Banyak banget Kampal ini mula dibina pada tahun 1913 Dan siap pada tahun 1915 Dua tahun Dua tahun Selepas ditahuliahkan Ia terlibat dalam pertempuran Newtland Melawan tentera laut Jerman Ok Uniknya HMS Malaya Tak mengibarkan panji British Ia mengibarkan panji Negeri-negeri Melayu bersekutu Lain macam tu Ini menjadi bukti Guys ya bukti gitu kan Oh my god Gila-gila banget loh guys Asli Saya baru tau juga Kalau temen-temen gak request Saya juga gak bakalan tau gitu kan Soal ini gitu Dan ternyata gitu Ternyata dan ternyata Ini buatan Malaysia Dan yang ditampilkan disana Benderanya juga Daripada negeri-negeri Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Gimana nih kabarnya temen-temen sekalian Oke terima kasih sudah ngeklik join ya Nah disini temen-temen Ada 2 member khusus Ataupun 2 member spesial Yang dimana Mempunyai fitur-fitur tersendiri Yang pertama yaitu serumpun Ini member yang paling rendah Yaitu sekitar 5 ringgit Atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya Temen-temen sekalian Jadi temen-temen bisa join Dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada disini Jadi temen-temen bisa menggunakan emoji-emoji khusus Yang saya buat ya temen-temen Dan juga ada lencana ya Telah nama temen-temen di channel youtube ya Apabila komen Dan otomatis Kebaca oleh saya Dan dibalas oleh saya ya temen-temen Nah selanjutnya Temen-temen bisa menonton video saya Lebih dulu daripada yang lainnya Yang bukan member seperti itu Dan yang kedua adalah Sedekah untuk guru Dimana temen-temen sudah mendapatkan Fitur-fitur yang ada diserumpun Dan juga ya temen-temen juga Bisa bersedekah disini Karena semua total yang diperoleh oleh Member serumpun ini Akan disalurkan kepada pondok pesantren Yang ada di kampung saya temen-temen Dan diberikan kepada guru-guru disana Dan buat temen-temen semua Jangan lupa langsung aja di join Karena banyak manfaat yang akan temen-temen Peroleh daripada join member ini Ok terima kasih temen-temen Jangan lupa join Bye-bye Assalamualaikum Boleh dikatakan Sejarah kapal ini adalah putih Hitam Dan kelabu Ia digunakan untuk bawa Sultan Mehmed 6 Sultan terakhir Empayar Turki Uthmaniyah Yang dibawa negara kemarin Ia juga dihantar ke Palestine Untuk melawan kebangkitan orang Arab Yang tak setuju dengan Kedatangan orang Yahudi Yang dibawa British Oh my god Okay Tahu kan Pertandingan Piala Malaysia dulu Bernama Piala HMS Malaya Sejarah pertandingan ini Bermula selepas Anak-anak kapal HMS Malaya Bermain bola sepak dan rugby Dengan kelab-kelab di Malaya Ketika mereka berkunjung ke sini pada Januari 1921 disebabkan terpesona dengan sambutan mereka terima di Malaya pegawai meminta HMS Malaya iaitu Captain Henry Triton para pegawai serta anak-anak kampan lain menghadiahkan trofi tersebut dan mencadangkan yang diberi nama Piala HMS Malaya demikian alright guys sudah selesai videonya dan sangat-sangat singkat sekali video kali ini tapi sangat-sangat bermakna sekali ataupun banyak informasi yang kita dapatkan nah sedikit kita akan baca komentar-komentar disini ya guys bagi pandangan saya sejarah sangat gelap atau dark sebab isunya berkaitan kapal laut SM Malaya disalahgunakan oleh pihak British untuk menyekat kebangkitan Islam ini semua penjajah punya kerja oh my god sangat gelap sekali apa kisah masjid Ubudia di Kuala Kangsa terkait dengan Piala Malaysia oh ini juga ada yang komen seperti itu kapal makan tuan oh my god oke negara yang masih terbelunggu oleh penjajah Inggris merdeka aja yang diberikan oleh Inggris oke ini pasti orang-orang ini ya guys coba kita baca set-set orang dahakan darah rupanya ko ni ada comparability dengan Belanda yang konon bangga sangat bertumbak darah boleh baca sejarah dan bandingkan sendiri kekuatan ketenteraan British dengan negara Belanda saya boleh kata kamu tak layak menghakimi sejarah kami betul lah guys ya karena ini sejarah ya jadi itu sudah berlaku dan semua orang yang berkorban masa itu yang berjuang masa itu itu juga bukan hanya istilahnya diam saja tidak ya mereka juga istilahnya berkorban ya bertarung nyawa ya darah dan juga istilahnya keluarga pastinya guys ya jadi jadilah orang yang bijak dimana ketika disampaikan sejarah ya dan itu penuh dengan bukti ya kita percaya dan kita menghargai para pahlawan itu tadi ya guys ya jangan sampai kita istilahnya kayak apa ya kita gak tau apa-apa nih tapi kita ngomong jadi bisa dikatakan omdo gitu omong doang gitu ya guys ya nah itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax